Intro Halo Sobat Metro, berjumpa kembali dengan Metro Trust Baik Sobat Metro, pada kesempatan kali ini kembali saya akan coba untuk merakit kanopi Bajaringan Penambahan pemasangan kanopi, ini yang lama, pemasangan yang lama, dipasang, diparuh disini Baik pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan pemasangan kanopi dari pelanggan kami Yang sudah pernah memasang ke kami Di mana pada kesempatan kali ini, kami diminta untuk memasang kanopi dengan model susun Dan akan kita pasang dengan model susun Sobat Metro ya, kita pasangkan disini kanopi dengan ukuran 3 meter x 3 meter Di mana pada posisi belakang ini, kita tempatkan pada kayu Sehingga kita butuh skrut kayu Kita gerendah semua material kanopi, satu per satu Sobat Metro ya, sesuai ukuran tentunya Kita rakit satu per satu, untuk kanopi Bajaringan ini Kita pasang mulai dari kanopi, posisi paling belakang Selanjutnya kita pasang pada posisi topi dan depan, Sobat Metro ya Kita potong semua material dengan sesuai ukuran Kita merking Lanjut kita potong dan kita pasang, Sobat Metro Pemasangan kanopi kedua Kita bikin model silang, susun Nah ini kanopi lama, yang sudah kita pasang juga Nah ditambah dengan kanopi yang baru yang ada di atasnya Baik, kelebihan dari kanopi susun ini Akan memudahkan sirkulasi udara untuk tetap masuk ke dalam ruangan di bawah kanopi Sobat Metro ya Kita rakit satu per satu dan kita pasang Sesuai dengan kebutuhan tentunya Untuk pemasangan pada kesempatan kali ini Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam kurang lebih Kita menggunakan full kanopi, Sobat Metro ya Dengan spandex 0,3 mili Disini kita menggunakan rangka single kanal C, Sobat Metro ya Dan selanjutnya kita pasangkan juga tiang-tiang kanopi Disini kita menggunakan tiang double Seperti ini, Sobat Metro ya Kita tempatkan tiang pada posisi depan Dan pada posisi belakang, Sobat Metro Untuk posisi belakang, kita tempatkan pada cor Di atas dak Teras rumah, Sobat Metro ya Oke, seperti ini hasil secara keseluruhan dari rangka kanopi yang sudah kita pasang Selanjutnya kita pasangkan satu per satu Spandex di atas rangka kanopi yang sudah kita pasang tadi Karena disini ukurannya 3 meter Berarti hanya membutuhkan 4 lembar dari spandex yang kita butuhkan ya Seperti ini Sobat Metro ya Nah, nanti ini kita potong untuk kelebihan-kelebihan dari spandex ini Baik Sobat Metro, mungkin itu sedikit Ulasan mengenai pemasangan kanopi dengan model susu Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe pada channel kami Dan jangan lupa kombo lonceng Untuk mengetahui dan bisa melihat video-video kami berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax